Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu, panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua, kemudian dipasangnya pohon korma, dan untayan rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan. Sedang emasnya emas parwaim. Demikianlah ruang itu. Balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas. Dan pada dinding-dindingnya, diukirkannya keruk. Kemudian ia membuat ruang maha kudus. Panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu. Dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua, seberat 600 talenta. Berat paku-paku, 50 sikal emas. Juga kamar-kamar atas, disaputnya dengan emas. Ia membuat dua keruk berupa pahatan di ruang maha kudus. Dan melapisinya dengan emas. Sayap keruk-keruk itu seluruhnya, 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah keruk yang satu, 5 hasta panjangnya. Dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi, juga 5 hasta panjangnya. Dan menyentuh sayap keruk yang lain. Begitu pula sayap keruk yang lain itu, 5 hasta panjangnya. Dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi, juga 5 hasta panjangnya. Dan bersentuhan, dengan sayap keruk yang pertama. Jadi sayap kedua keruk itu, membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua keruk itu berdiri di atas kakinya, dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Dan menggambarkan kerubim padanya. Di depan rumah itu dibuatnya dua tiang, yang tingginya 35 hasta, dengan ganja di kepalanya masing-masing, setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untaian rantai, yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu. Dan dibuatnya 100 buah delima, yang dipasangnya pada untaian rantai itu. Tiang-tiang itu, didirikannya di depan baik suci. Yang satu di sebelah kanan, dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya yakin, dan tiang kiri, boas.